Dalam rangka pelaksanaan pembekalan kepada para calon pegawai negeri sipilingkup Kementan yang berlangsung di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian tanggal 11 Februari 2019. Dari pendaftar online sejumlah 28.420 dan yang terselarik hingga saat ini sebanyak 795 orang. Terdiri dari 77 lulusan kumulat, 14 orang penyandang disabilitas, 14 orang putra putri Papua dan Papua Barat, serta 690 orang posisi umum. Menteri Pertanian Amran Suleiman mengatakan bahwa Kementan telah menerima CPNS sebanyak 795 orang dan ini merupakan pegawai harapan bangsa yang berkualitas dan berkompetisi. Pertanyaan hari ini kita menerima CPNS 795 orang. Ini adalah putra putri terbaik kita. Di zaman pemerintahan Jokowi-JK kita menerima secara transparan. Bahkan banyak ada beberapa saudara kami yang ikut, tapi belum beruntung. Dan kami katakan ini harus transparan sehingga kualitas generasi muda kita, pegawai baru kita ini akan betul-betul bisa berkualitas dan berkompetisi. Ini adalah pegawai harapan bangsa, pemuda harapan bangsa yang diterima dan adalah putra putri terbaik kita. Dalam acara tersebut, para CPNS merasa antusias untuk pekerja dan membantu pengembangan di sektor pertanian yang lebih baik. Secara pribadi sangat antusias dengan diterimanya saya di sini dan dengan pemengkalan yang tadi, pemaparan dari visi-visi, rencana, strategi sangat-sangat antusias dan saya sangat siap untuk nanti ketika sampai di WPT untuk bekerja secara langsung.